Pemerintah Irak akan memanggil kembali kuasa usaha Irak di Turkiye untuk berkonsultasi setelah menuduh Ankara melakukan serangan di Dohuk, Irak. Di sisi lain, Turkiye membantah klaim Irak atas serangan yang menewaskan 8 turis dan melukai 23 orang lainnya. Pihak Turkiye mengatakan serangan itu adalah aksi teror. Kabinet Irak juga mengarahkan Kementerian Luar Negeri untuk memanggil utusan Turkiye di Baghdad untuk memprotes serangan tersebut. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadimi menganggap pasukan Turkiye melakukan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Irak. Sementara, Kementerian Luar Negeri Turkiye mengatakan pihaknya sedih mendengar korban dalam serangan tersebut. Turkiye menambahkan bahwa pihaknya sangat berhati-hati untuk menghindari korban sipil atau merusak situs budaya bersejarah dalam operasi kontraterorisme terhadap milisi Partai Pekerja Kurdistan. Selama ini, Turkiye secara teratur melakukan serangan udara di Irak Utara dan telah mengirim pasukan komando untuk mendukung serangannya sebagai bagian dari kampanye jangka panjang di Irak dan Syria terhadap dua kelompok yang dianggap Turkiye sebagai teroris. Terima kasih telah menonton!